Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar Fashion in the Cave dalam rangka mengenalkan produk-produk lokal. Gelaran fashion ini diikuti 37 model yang tampil mengenakan koleksi busana dari desainer lokal Purbalingga. Dalam rangka mengenalkan produk-produk lokal, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama Dekra Nasda menggelar Fashion in the Cave di Balai Agung, Goalawa Purbalingga. Dalam kegiatan Fashion in the Cave, terdapat 37 model yang tampil mengenakan koleksi busana dari desainer lokal Purbalingga yang mendapat pendampingan dari profesional desainer Samuel Wattimena dan Lisa Fitria. Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi mengatakan, Kegiatan Fashion in the Cave merupakan gelaran kedua setelah sebelumnya digelar pada tahun 2019. Adapun, tujuan kegiatan ini guna mengenalkan produk-produk lokal Purbalingga. Jadi, kegiatan Fashion in the Cave kita di tahun 2023 ini merupakan kegiatan atau event yang kedua. Jadi, pertama kali kita itu kerjasama dengan Bung Sem di tahun 2019 dengan konsep Batik in the Cave. Jadi, karena setelah itu COVID, jadi ini sempat tertanding, sehingga 2023 ini baru bisa terselenggara. Kebetulan, kami mendapatkan support yang sangat luar biasa dari Bank Indonesia. Jadi, salah satu tujuan kami menggelar kegiatan itu bersama-sama dengan Ketua Dekra Nasda ini adalah itu tadi, dalam rangka mempromosikan dan juga mempromosikan produk-produk lokal Purbalingga. Sekali lagi, terima kasih. Ia menambahkan, kegiatan ini bisa menjadi event ikonik dari Purbalingga dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi wadah sekaligus upaya memberdayakan para pelaku usaha dan desainer muda Purbalingga untuk berkarya dan berkreasi. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Muartakan.